Halo, selamat datang di Terjemah Hinoop. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 12-13. Nah, berikut terjemahannya dan juga kita akan mengerjakan tugas nanti. Ada tugasnya ya. Nah, ini dia. Selesaikan percakapan transaksional berdasarkan dengan suggestion, memberi saran dan penawaran yang diberikan di bawah ini. Yang pertama, yang percakapan pertama sudah diselesaikan untuk kalian. Jadi, kalian bisa mencontoh ya, sebagai contoh. Jadi, ini di bandara. Nah, percakapan ini antara petugas bandara ya, petugas loket maskapai, dan pelanggan. Pelanggan yang mau terbang. Selamat pagi. Bisa saya lihat tiket-tiketnya. Apakah Anda punya bagasi atau ingin bagasi? Ya, satu koper. Koper pakaian ya. Silakan letakkan di sana. Kamu ingin duduknya dekat jendela atau dekat lorong? Oh, tentu. Ada lagi yang bisa saya bantu? Terima kasih. Ini boarding pass-nya. Silakan di gerbang B 30 menit sebelum berangkat. Selamat menikmati perjalanan. Bisa seperti itu jawabannya. Nah, ini sekarang di hotel lagi. Setelah saya pelajari, ini tidak ada jawaban yang baku ya. Silakan kalian pergunakan imajinasi bagaimana menggunakannya atau menjawabnya. Nah, untuk itu kita buat seperti ini. Kita kecilkan dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, yang dua. At the hotel. Nah. Ah. Selamat pagi. Selamat malam. Good evening. Ada yang bisa saya bantu? Can I help you? Nah. Selamat malam. Selamat malam ya. Good evening. Ya, tolong. Nah. Saya ingin memesan sebuah kamar untuk bermalam. Ya. Nah, ini jawabannya. Terserah kita. Apakah percakapannya mau langsung atau tanyakan dulu identitas. Tapi sepertinya ini langsung saja ya. Karena cuma dua yang attendansnya ini. Pegawai pramu hotel ini. Concierge ini. Ini pramu tamu ya namanya. Nah. Kita langsung saja. Mungkin langsung kepada penawaran kamarnya. Jadi kalian bisa menjawabnya dengan cara kamu buat bahasa Indonesia dulu. Mungkin seperti ini. Kami memiliki tiga atau dua IP kamar. Yaitu single bed. Satu kamar tibur. Satu kamar tidur. Dan dua kamar. Dua kasur ya. Satu bed ya. Dan dua bed ya. Apakah Anda ingin memilih yang single? Yang B-nya. Yang merah ini lagi ya. Yang sini lagi kita jawab. Ya mungkin karena dia sendiri. Mungkin bisa. Yang satu. Yang single saja ya. Ya. Yang single bed saja. Nah itu dia. Satu bed ya. Jadi kita terjemahannya. Yang ini. We have. Ya. We have. Two types. Of room. One bed. One bed ya. Type-nya salah. One bed. And two bed. Ya. Would you like. Nah ini penawarannya. Would you like. To choose. A. Single bed. Nah. Karena dia sendiri. Tentu. Dia ingin. Langsung saja. Ya. Yes. Yes. A single bed. Please. Nah. Seperti itu. Lanjut. Yang A. Here. Is the key. Good night. Ya. F. Yang B. Langsung. Thank you. Thanks. Good night. Nah. Kenapa kita yang disini jawabnya. Good night. Yang pramu tamu ini. Kita jawab good night. Karena disini juga ada good night. Nah. Apa fungsi good evening dan good night. Padahal dia sama-sama selamat malam. Nah. Kalau good evening. Kegunaannya untuk. Kalau pertemuan. Baru bertemu ya. Di malam hari. Nah. Tetapi kalau good night. Artinya mau berpisah. Itu bedanya. Dia artinya sama-sama selamat malam. Nah. Kita lanjut. Film apa yang harus kita tonton. Nah. Adalah percakapan. Di antara dua orang teman. Nah. Ayo kita nonton film. Jenis film apa. Nah. Lanjut. Film romantis. Film romantis. Saya tidak suka. Film romantis. Mari kita nonton yang. Mari kita nonton. Jenis film yang lainnya. Nah. Nah. Ini jawabannya. Mungkin. Film apa. Yang ingin kamu tonton. Ya. Yang A. Film apa. Yang ingin kamu tonton. Nah. Jadi bisa. What kind of movie. Ya. What movie. Atau. What kind of movie. Do you want. Do you want. To watch. Nah. Yang lanjut. Yang B nya. How about. Nah. Ini dia menawarkan ya. Over. How about. Action misalnya. Atau. Horror. Horror movie. Bagaimana dengan film horror. Yang A. A nya lagi. Jawabnya. I think. It. Is. A good idea. Let's. Go. Now. Jadi. Dia menerima. Atau. Menyukai. Film horror. Juga. Jadi. Lanjut. Oke. Let's. Go. Ayo. Kita. Pergi. Nah. Itu. Bisa. Salah satu. Bentuk jawaban. Untuk. Di. Nonton. Film ini. Lanjut. Di. Toko. Di sebuah. Toko. Percakapan ini. Antara. Penjaga tongko. Dan. Seorang. Pelanggan. Halo. Ada yang bisa saya bantu. Saya ingin mengembalikan. Baju ini. Ini. Eh. Dan. Pengembalian dana. Jadi. Uang. Pengembalian uang. Ya. Dia minta. Ditukarkan. Karena. Dia ingin uangnya kembali. Apa masalahnya dengan. Baju ini. Nah. Mungkin kita bisa jawab. Ya. Imanjinasi saja. Saya membelinya. Untuk saudara saya. Tetapi itu. Terlalu. Tetapi. Baju ini terlalu kecil. Bisa seperti itu ya. Yang A. Saya membeli. Untuk. Saudara saya. Tetapi. Ukurannya. Terlalu kecil. Nah. Kita terjemahkan. I bought it. For my. Brother. But. It. Is. Too small. Ya. Dia terlalu kecil. Lanjut. Nah. Tentu. Sebagai. Penjaga toko. Buktinya dulu ya. Kita. Tanyakan. Apakah. Anda. Memiliki. Struk. Belanja. Belancanya. Nah. Jadi. Pertanyaannya. Dalam bahasa inggrisnya adalah. Do you have. The receipt. Yes. Yes. Here it is. Nah. Ini dia. Ya. Saya punya. Ini dia. Struk. Belanjanya. Nah. Itulah dia. Jawabannya. Satu. Saya membeli. Belanja. Satu. Dua. Oh ya. Masih ada. Percakapan. Yang berikutnya. Nah. Lanjut. Kita lanjutkan. Satu. Saya membeli untuk saudara. Apakah memiliki. Resep. Apa. Struk belanjanya. Ya. Ini dia. Nah. Lanjut. Mungkin. Ditolak ya. Maaf. Mungkin. Karena baju ini. Sedang diobral. Atau apa. Maaf. Maaf. Baju ini. Tidak bisa. Dikembalikan. Dananya. Bagaimana. Bagaimana. Kalau Anda. Merubah. Ukuran. Dengan. Yang. Lebih. Besar. Nah. Jadi. Bahasa Inggrisnya. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. There is no refund for this shirt. Tidak ada pengembalian dananya. Bagaimana. Why don't you change the size with the larger one. Nah. Seperti itu. Jadi. Dia merubah ukurannya dengan yang lebih besar. Nah. Itulah jawaban. Dari. Alaman 12. Sampai nomor. 13. Buku Bahasa Inggris. Kelas. 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dan like. Like videonya. Diskusikan dengan teman. Sampai jumpa.